Oke teman-teman subscribe dimanapun berada hari ini saya akan mencoba membuat umpan ikan mas yaitu umpan putih semoga ini menjadi umpan yang terbaik ya buat teman-teman semua Oke langsung saja kita mulai Pertama ini kita sudah siapkan yaitu kuning telur yaitu ini kuning telur ayam Kita sudah kupas langsung saja kita aduk sampai halus Oke setelah halus lalu kita masukkan yaitu tepung beras Oke tepung beras Bukan saja tepung beras ini kurang lebih 2 sendok penuh ya teman-teman Kita masukkan dulu sedikit demi sedikit 2 sendok penuh Oke setelah itu ini ada namanya susu yaitu susu yang biasa dipakai yaitu susu beruang Kita masukkan sedikit demi sedikit nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah Oke seperempat dulu kita aduk dulu jika lu kurang bisa kita coba ini umpan nanti bisa kita kukus Nanti hanya kita tambahkan kerotok ya setelah di empang ke mancingan Dan saya lupa biasanya memakai pandan Nanti mungkin akan saya pakai pandan Daun pandan yaitu sekitar 3 lembar ya Kita masukkan lagi Susunya ini sedikit demi sedikit saja lalu kita haluskan ini boleh halus sehalus mungkin atau sekedarnya saja nanti setelah dikukus teman-teman bisa lebih dihaluskan kembali Ini sudah amis sekali ya bau telurnya Setelah itu kita masukkan yaitu ini namanya umpan telet 48 ini biasa dipakai untuk umpan ikan emas Sebentar ya Oke ini teman-teman bisa pakai Teman-teman bisa pakai sekitar 2 sendok penuh ya Cukup 2 sendok saja Nah ini nanti akan kita pakai umpan jempolnya ya teman-teman Oke ini rekomendasi buat teman-teman semua Semoga ini umpan yang terbaik yaitu umpan putih ya Ini khusus memang biasa dipakai untuk di lomba-lomba pemancingan Karena umpan ini biasa untuk lomba itu diwajibkan kita untuk memakai umpan putih Oke lalu kita masukkan susu lagi susu rosden Ini karena nanti untuk dikukus biasanya matang dia akan mengeras Oke kita aduk kembali hingga rata Oke setelah itu teman-teman biasa pakai ini yaitu umpan pancing jempol ya Jempol kita pakai keju susu Ini warnanya agak kekuning-kuningan Ini cukup nanti kita pakai 2 sendok saja Karena ini wangi sekali ya sudah ya Sebenarnya ini wangi seperti wangi pandan ini Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah Jika teman-teman akan mengadakan lomba mancing Nah setelah itu kita masukkan kembali susu Ini harus dengan takaran yang pas ya teman-teman Karena ini sudah sangat tidak perlu lagi sepertinya ini untuk memakai keju Ini cukup susu rosden Susu beruang ya Ini rekomendasi dari teman-teman yang biasa mancing di empang pemancingan yaitu dalam event-event lomba Oke Ini sudah cukup bagus sekali Benarnya saya mau pakai HD ya Tapi kalau dipikir ini HD itu juga sama Dibuatnya mengandung tepung juga Jadi tidak perlu lagi saya pikir Ini sudah cukup Nanti teman-teman bisa pakai keroto ya terakhirnya Dan juga Jika teman-teman mau pakai langsung saja Deho ya silahkan saja nanti kita masukkan Deho nya Nanti akan kita kukus Oke Kita lanjut lagi Oke teman-teman Sebenarnya ini ada namanya Pak Ikin ya Pak Ikin ya upan pancing yang spesial Oke Karena mungkin nanti membuat penasaran saya Dan teman-teman Kita pakai saja Pak Ikin Ini ada yang warna biru Ada yang warna Merah ya untuk logonya Jadi sebenarnya fungsinya sama saja Hanya memang ada sedikit perbedaan harga Untuk yang merah agak lebih mahal Tapi semuanya sama fungsinya Oke Kita masukkan Clean Sekitar Cukup ya Satu sendok saja Karena ini juga udah mengandung tepung beras juga ya Sama saja dibuatnya Kita aduk lagi Hingga benar-benar kalis Nanti setelah dikukus Ya teman-teman harus juga diaduk kembali ya Ini sebenarnya bagusnya ini kalau kita mancing dehonya itu Atau sambilnya itu baiknya di empang Untuk di aduk ya bersama dengan kerotok Oke kita masukkan kembali Susunya Masukkan sedikit-sedikit Agar supaya meresap menjadi saput Setelah itu Ini Kita pakai biasa di empang Pemancingan saat lombak Oke kita buka saja Untuk menambah rasa penasaran mungkin Karena nanti ditanyakan juga Ini kok Tidak memakai Deho Ini kita masukkan saja bersama Dengan Minyaknya Ini cukup sebenarnya Ini kan sudah amis ya nanti ya Kita pakai saja seduluh sedikit Dan kita pakai di empang Oke Kita aduk lagi kembali Hingga rata Nanti akan kita masukkan ke dalam plastik Oke akan kita kukus Oke ini sudah mulai Kukus Jadi teman-teman Untuk membuat umpan pancing itu Jangan segan-segan untuk terus ngaduk Sampai benar-benar halus Oke ini saya rasa sudah cukup Kita akan taruh di plastik ya Untuk akan kita kukus Jadi kurang lebih kukusnya itu sekitar 10 menit Biar matang Biar matang Seluruhnya Oke Sebenarnya rekomendasinya untuk ngaduk sebaiknya Untuk ngaduk Deho sebaiknya di empang saat akan mengadakan lomba Hanya tinggal kita nanti tambahkan kerotok Kerotok Kerotoknya itu yang bagus ya teman-teman Yang masih Metik di pohon kalau bisa Oke kita akan taruh di plastik Teman-teman Kita ambil saja Gelas yang ada di Lalu kita masukkan Plastik Lanjut setelah itu Kita masukkan ke dalam Ini biasa saya lebih senang pakai sendok Pake ginian cuma kerennya doang Sama saja lebih enak pakai sendok Nanti kita kukus bersama-sama dengan umpan yang saya buat yang lain Oke Mudah-mudahan ini bermampat buat teman-teman semua Yang Hobi mancing ya Juga Para subscribe Jangan lupa ya teman-teman Ini Kalau nanti umpan ini menghasilkan Juara Teman-teman berkomentar Kalau tidak juara juga silahkan berkomentar Ini umpan Yang Sering dipakai oleh teman-teman saya Ini rekomendasi juga buat teman-teman Semoga ini bermanfaat Oke Setelah itu Nah Perhatikan dengan seksama Nah Ini banyak sekali ini Isinya Hampir 5 kg Nah nanti Teman-teman keluarkan Ya Ini keluarkan udaranya Kalau ingin meng Kalau ingin kukus ya Dengan air matang Ini Umpan ini Keluarkan saja Udaranya Setelah udaranya keluar Teman-teman pegang Seperti ini Nah Ini diikat Dengan karet Setelah diikat dengan karet Nah nanti Seperti ini merebusnya Agak dilebarin Agar nanti Umpan ini Matang ya Saya rasa ini sudah cukup teman-teman Nanti Akan saya coba Diempang pemancingan Oke Salam Mancingmania Jangan lupa Like and subscribe Setelah komen Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati